Indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan fluktuatif pada perdagangan hari Jumat ini. Sejumlah sentimen negatif membayangi pergerakan IHSG pada hari ini. Dan apa saja sentimen yang diperkirakan akan menekan IHSG hari ini? Lalu bagaimana dengan nilai tukar rupiah dan perkembangan harga komoditas? Kita segera bergabung dengan Mercy Wijaya, langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apa saja sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini? Dan bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah serta harga komoditas? Eva dan pemirsa, hari ini indeks harga saham gabungan dibuka menguat, dipengaruhi oleh penguatan atau rebound yang terjadi pada indeks saham global. Meski demikian, penguatan pada indeks global masih dibayangi. Resiko inflasi yang tinggi di Amerika Serikat dan juga resiko kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang masih agresif bulan November mendatang. Kami memantau terjadi penguatan pada nilai tukar rupiah 0,47% di level 6.914. Setelah kalau kita lihat, IHSG memang terus mengalami pelemahan selama perdagangan pekan ini. Dan kalau kita lihat, ini sejalan dengan rebound yang terjadi pada indeks utama di kawasan Amerika Serikat malam kemarin. Eva, yang mana indeks Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq Composite rebound menguat lebih dari 2%. Indeks di kawasan Eropa juga naik, yang mana di London Inggris, VC 100 menguat 0,35% dan di Jerman, The Dex menguat 1,5%. Pagi hari ini, indeks utama kawasan Asia juga mengalami penguatan, yang mana indeks Nikkei Jepang naik 2%. Hang Seng Hong Kong menguat 1,7% dan Seletem Singapura menguat 0,84%. Penguatan pada indeks global termasuk pada indeks harga saham gabungan ini sebenarnya masih dibayangi. Resiko ekonomi global diantaranya terkait tingginya inflasi di Amerika Serikat. Pada bulan September 2022, inflasi terpantau lebih tinggi dari ekspektasi pelaku pasar, yang mana secara bulanan inflasi Amerika Serikat tumbuh 0,4% dan secara tahunan inflasi di Amerika Serikat pada bulan September masih sebesar 8,2%. Jauh di atas target dari Bank Central Amerika Serikat yaitu inflasi 2%. Oleh karena itu, pergerakan IHSG prediksinya masih akan cukup fluktuatif pada perdagangan hari ini antara 6.800 sampai 7.043. Sementara itu nilai tukar rupiah, Eva, kami akan juga terus pelantau pergerakannya. Prediksinya masih akan fluktuatif, sama seperti indeks harga saham gabungan, yang mana kalau kita lihat posisi nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan kemarin, melemah tipis 0,03% terhadap dolar Amerika Serikat di level 15.362 ribu rupiah per dolar. Sementara kami memantau dolar Amerika Serikat, hari ini bergerak menguat 0,12% terhadap mayoritas mata uang utama dunia. Namun posisinya berada di angka 112, lebih rendah dari posisi kemarin yang berada di angka 113. Oleh karena itu, kita akan terus memantau bagaimana dinamika pergerakan IHSG dan juga nilai tukar rupiah. Sementara untuk harga komoditas, harga komoditas emas global hari ini melemah 0,6%. Harga emas antam dalam negeri juga melemah 0,5%. Seharga 940 ribu rupiah per gram. Dan harga minyak mentah dunia ini juga cukup fluktuatif, semalam menguat sampai 2%. Namun saat ini melemah masing-masing 0,2% untuk WTI dan 0,3% pelemahannya untuk minyak jenis brand. Kita akan terus pantau Eva dan Pemirsa bagaimana pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas sepanjang hari ini. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Layanan kesehatan bagi korban banjir bandang maupun warga lainnya dilakukan di tempat ini. Hal ini dilakukan lantaran puskesmas tanpa padang belum bisa digunakan setelah diterjang banjir. Sri Suhartina, dokter puskesmas, menyatakan sebelumnya petugas pemadam kebakaran telah membersihkan ruangan puskesmas yang dipenuhi lumpur. Namun area atau akses masuk puskesmas masih dipenuhi lumpur yang menyulitkan petugas dan warga untuk perobat di puskesmas tersebut. Pihak puskesmas dan warga setempat berharap agar armada pemadam kebakaran membersihkan area puskesmas yang dipenuhi dengan lumpur ini. Langkah ini penting segera dilakukan agar pelayanan di puskesmas bisa kembali normal. Pemeriksa ancaman resesi global berdampak pada perekonomian Indonesia yang mengakibatkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Untuk mengantisipasi dan memperkecil dampak resesi diputukan peran serta masyarakat dalam pergerakan ekonomi. Persatuan Saudagar Muslimah Indonesia yang dikukuhkan oleh istri Wakil Presiden Republik Indonesia Wuri Ma'ruf Amin meluncurkan program penggerakan UMKM Agro Produksi Pangan Halal. Program ini diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Dengan adanya produksi agro pangan halal, Indonesia bisa menjadi pusat pangan halal dunia dan bisa mengangkat perekonomian para petani di daerah, bukan hanya dijual di dalam negeri tetapi bisa dijual ke luar negeri. Selain menjadi penggerak ekonomi dan bisnis, juga akan berdampak pada bertumbuhnya ekonomi yang akan mengatasi kemiskinan beserta berbagai dampak lain. Mana kita ikut memperkuat Indonesia sebagai pusat halal dunia dan kita tahu bahwa Indonesia yang prioritas muslim ini lebih pada pasar saja, bukan pada level produsen. Karena itu kita mendorong upaya persami menjadi produsen produk halal di sektor bulu. Pemirsa hari ketiga proses pencarian terhadap tiga korban tanah longsor yang terjadi di Gang Barjo, Kebun Kelapa, Kota Bogor, pagi hari ini kembali dilanjutkan. Tim Sargabungan terus berusaha mencari keberadaan korban dengan alat seadanya. Puluhan tim Sargabungan terus mencari keberadaan ketiga korban tanah longsor yang terjadi di Gang Barjo, Kelurahan Kebun Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Sulitnya akses ke lokasi membuat pencarian korban masih menggunakan alat bantu seadanya, dikarenakan alat berat tidak dapat masuk ke area longsor. Nampak di lokasi, Tim Sargabungan menggunakan semprotan air untuk menggali material longsoran yang menimbun tiga warga yang seluruhnya masih satu kerabat. Wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka mengunggah foto wisudanya sebagai respon soal tudingan beli ijasa. Sebelumnya tudingan terkait hal tersebut mencuat di media sosial. Lewat akun media sosialnya, putra sulung Presiden Jokowi Dodo tersebut sudah berkomentar terkait dengan hal ini. Gibran yang merupakan lulusan dari University of Technology Sydney, Australia dan sebelumnya juga berkuliah di Singapura tersebut, mengunggah foto wisudanya. Gibran sengaja memposting foto wisuda dan meminta netizen mengecek keaslianya. Hal ini sebagai respon adanya pihak yang mempertanyakan ijasa Gibran Raka Buming Raka. Sebelumnya tudingan ijasa palsu juga menimpa Presiden Jokowi Dodo. Meski demikian, Universitas Gajah Mada selaku almamatar Presiden Jokowi Dodo sudah memastikan jika ijasa tersebut asli. Jokowi Dodo Jokowi Dodo